Kasus kekerasan perempuan dan anak dalam setiap tahunnya masih baik ditemukan nih Seperti yang terdata di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Rencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Atau DPPKBP3A Maksud saya, waduh banyaknya panjangnya nih Di Kabupaten Batanghari Dalam tahun 2022 ini Ada 27 kasus terjadi Angko ini terbilang alami meningkat jiko dibandingkan tahun sebelumnya nih lor Wah Nih Kayak mana yo Kita pantau deh lah sama-sama lor Di pantauan Bang Jack Terhitung sejak Januari hingga Oktober tahun 2022 ini Pemerintah Kabupaten Batanghari masih saja kerap menerima laporan Terkait kasus kekerasan perempuan dan anak Bahkan di tahun ini Angka kasus mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Atau DPPKBP3A Di Kabupaten Batanghari Muhammad Qaddafi menyampaikan Di tahun ini sudah ada 27 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Dimana 17 kasus diantaranya melibatkan anak dan 10 kasus diantaranya melibatkan perempuan Angka ini terbilang tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021 lalu Yang tercatat hanya ada 22 kasus Sementara itu dari belasan kasus anak ini 12 kasus dialami oleh anak perempuan dan 5 kasus dialami laki-laki Dengan bentuk kekerasan 6 orang terlibat fisik 4 orang korban psikis 9 orang korban seksual 1 orang korban penelantaran Dan 2 orang korban dampak dari kekerasan dalam rumah tangga Sedangkan untuk kekerasan terhadap perempuan sendiri 8 kasus merupakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Dan 2 kasus pelecehan seksual Dan kejadian ini hampir terjadi di seluruh kecamatan Namun data terakhir terjadi di kecamatan Batin 24 dan Muara Bulian Menjelasnya tentu di Batanghari itu ada 8 kasus Sampai saat ini itu sudah terangani Terangani 8 kasus itu Ini dari hasil rangkauan dari bidang BDD Sudah turun dengan penting Ada dari sekolah juga Ada dari acara juga Untuk memantau Apa yang terjadi terhadap Kerenasan dalam rumah tangga ini Johnny Firdaus, Cek TV, melaporkan